Pemerintah Perancis secara terang-terangan menolak gabung dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menyerang angkatan barus menjata Yaman. Meski menjadi anggota koalisi maritim petukan Amerika Serikat di Laut Perang, namun Perancis memiliki alasan tersendir menolak ikut menyerang hauti Yaman. Al-Mayaden melaporkan pada Sabtu 13 Januari, pemerintah Perancis menolak menandatangani pernyataan terkait dukungan serangan ke Yaman, alasan penolakan bergabung dengan Amerika Serikat dan Inggris karena ingin melindungi pelayaran kapal-kapal di Laut Merah. Tidak sendirian, sejumlah negara juga menolak memberikan dukungan militer atau politik atas serangan ini yakni Italia dan Sepanyol. Perancis lebih memilih berfokus pada upaya diplomatik untuk meradakan ketegangan antara Yusufullah dan Israel. Perancis juga mengaku khawatir dengan serangan ke Yaman dan menganggap partisipasi dalam serangan ini akan membayakan instrumen tekanan Paris. Perdana Menteri Italia Giorgio Ameloni menegaskan bahwa meskipun permintaan telah dibuat, hal itu memerlukan perdebatan di parlemen untuk mendapatkan izin militer. Di sisi lain, Spanyol di bawah pemerintahan sayap kiri Perdana Menteri Pedro Sanchez tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan misi apapun dalam menggagalkan operasi Yaman di Laut Merah. Pemerintah Spanyol seperti menjauhkan diri dari perdekatan Washington menghindari ketelibatan dalam ujung kekuatan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.